Apakah emas warisan dikeluarkan zakatnya? Dibagi dulu. Dibagi dulu baru keluarkan zakat. Sekarang kita bagi warisan. Siap? Banyak yang siap. Meninggallah seorang istri. Setuju? Ustaz ini giliran meninggal istri. Oke kalau begitu kita ganti karena acara ini yang punya perempuan. Suami meninggal. Meninggal suan. Meninggalkan emas. Gimana cara ngitungnya? Emasnya itu kita hitung ke tempat tukang emas. Nominalnya berapa? Setelah kata tukang emas. Kalau segini peratnya ini. Setelah ditimbang-timbangnya. Dua kilo ini. Berarti Satu miliar. Amin. Banyak yang ini. Satu miliar. Maka berapa dapat istri? Istri dapat seperlapan. Karena ada anak. Maka ibu dapat seratus dua puluh lima juta. Selamat ibu. Sisanya Lapan ratus tujuh puluh lima. Dibagi ke anji waris yang lain. Kalau ada mak ayahnya dapat. Tak ada bau zat. Suami saya ini sebatang kara. Cuma anak-anak kami ada. Maka anak laki-laki dapat dua kali bagian. Anak perempuan dapat satu. Bagikanlah ke anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki. Liza karimith lu'azil untayayin. Habis. Gonogini Pak Ustaz. Saya tahu ibu nanya. Cuma dah saya dengar bisikan hati. Ini tak ada gonogini. Kering dipakai pikir Islam. Jadi kalau pakai sistem gonogini Pak Ustaz. Gonogini itu ada dalam KMAI. Apa namanya? Apakah itu Pak Ustaz? Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Lain cara pembagiannya? Nikah tahun berapa? Nikah tahun 2000. Waktu tahun 2000 dah ada emas satu M ini? Tak ada. Waktu kami nikah pespap buruk saja yang ada bau zat. Okey. Kalau begitu satu M ini dapat setelah menikah? Ya. Bagaimana cara membaginya? Dibagilah. Gonogini. Bagi dua. Istri. 500 juta. Suami. 500 juta. Dah. Bulat 500 untuk ibu. Lalu 500 yang punya suami tadi. Dapat ibu. 1 per 8. 1 per 8 dari 500 berapa itu? 62 setengah. 62 juta. Lima ratus. Tambah lima ratus juta. Jadi ibu dapat total semua. 562 juta. Lima ratus ribu. Sekarang saya tanya. Ibu mau pakai sistem ini atau gonogini? Ini. Ini. Sebenarnya. Kalau pakai ini. Cuma dapat 1,25. Kalau pakai gonogini. Lima ratus. Enam puluh dua juta. Lima ratus. Bagi ke salon. Habis lima ratus. Beli motor gede. 62 juta. Tinggal lima ratus juta. Masukkan ke bank. Dapat berondong manis. Laki-laki. Waspadalah. Makanya kalau ada duit. Sedekah-sedekah. Tabungan kau 1 miliar. Habis. Yang kau sedekahkan untuk masjid. Surau langgar musolat anak yatim. Itulah yang akan kau bawa. Mati. Itu tadi kalau yang meninggal. Bapak. Sekarang. Kalau ibu meninggal. Janganlah pausat. Oke. Nanti. Masalah istri meninggal. Akan saya bahas di pengajian bapak-bapak.